selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat tetap semangat sehingga kita bisa belajar bersama-sama oke perkenalkan nama saya Ibu Fitri Kurnia Sari saya akan mengampu anda di kuliah botanifarmasi 2 pertemuan ini ya, jadi nanti ada pertemuan pertama kita akan membahas metabolisme primer dan sekunder yang akan kita diskusikan hari ini, kemudian pertemuan kedua atau pertemuan terakhir nanti kita akan membahas terkait fitohormon baiklah untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai belajar atau share ilmu atau diskusi ya, pada hari ini oke, jadi kita akan belajar metabolisme primer dan juga sekunder nanti pokok bahasanya yang akan diketekankan pada materi ini adalah terkait metabolismenya ya, perbedaan antara primer dan juga sekunder nah, kemudian nanti contoh-contoh tanaman dan aplikasinya apa saja gitu ya oke, mari kita mulai jadi disini pendahuluan dulu jadi, makhluk hidup atau organisme itu kan luas ya, ada di dunia ini gitu ya, kemarin anda sudah belajar terkait morfologi kemudian terkait tanamannya gitu kan ya nah, disini ada hewan, tumbuhan kemudian mikroorganisme ya, yang dimana tumbuhan atau hewan dan mikroorganisme itu tumbuh di darat atau laut dan juga udara nah, dari makhluk hidup atau organisme itu kita kelompokkan menjadi dua teman-teman yang pertama adalah metabolit primer yang kedua adalah metabolit sekunder nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah-istilah ini sebelumnya tuh jadi, metabolit primer disini itu adalah metabolit atau hal ya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri oleh makhluk hidup atau organisme sendiri itu untuk tumbuh ya, untuk tubuh keperluan tubuh dan tubuh kita gitu kan dari disini kalau tidak punya metabolit primer ini berarti kita tidak ada energi gitu ya karena ini untuk kelangsungan hidup contohnya metabolit primer itu adalah karbohidrat kemudian lemak protein ya termasuk asam nukleat atau disini dia ini ya contoh lain adalah asam amino tuh ya kemudian disini digunakan sebagai apa untuk menghasilkan energi kita tahu karbohidrat mungkin yang sudah membaca atau mempelajarinya ya ada sukrosa ada glukosa ya ada apalagi laktosa dan lain sebagainya ya penggolongan karbohidrat lipid protein dan juga asam amino nah ini metabolit primer ini itu memang penting sekali untuk kelangsungan hidup kita kelangsungan hidup makhluk hidup dan juga organisme nah untuk metabolit primer kalau untuk nanti ilmu lanjutannya kalian akan mempelajari di bidang biokimia ya nah semester mendatang di biokimia anda akan belajar mendalam lagi terkait metabolit primer tersebut nah selanjutnya adalah metabolit sekunder untuk metabolit sekunder kalau kita bandingkan BM nya ya dengan metabolit primer itu dia BM nya relatif lebih kecil ya karena disini untuk metabolit sekunder itu setiap tanaman setiap hewan itu memiliki kandungan metabolit sekunder yang berbeda-beda ya fungsinya bermacam-macam teman-teman untuk pertahanan diri terhadap organisme kemudian dia juga bisa melawan penyakit ya pertumbuhan dan juga hormon nah kalian akan belajar metabolit sekunder ini di ilmu atau bidang ilmu yang berkaitan yaitu nanti kimia organik ya bahan alam nanti ketemu di selanjutnya atau mungkin sekarang sudah mempelajari semester 4 ya nanti kita akan ketemu di farmakognosi kemudian fitokimia dan lain sebagainya nah ini erat sekali kaitannya dengan metabolit sekunder ya kemudian kita akan melihat apa sih kira-kira hubungan antara metabolisme primer dan juga sekunder metabolisme pada dasarnya dibagi menjadi tiga teman-teman yang pertama adalah metabolisme primer kemudian metabolisme intermediate yang ketiga adalah metabolisme sekunder nah yang masuk ke dalam golongan primer tadi ya itu adalah bagian yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup baklu hidup tersebut tadi polisakarida kemudian protein lemak asam nukleat ya ini adalah jenis-jenis metabolit primer nah disini untuk protein sendiri polisakarida itu kan golongan glukosa ya glukosa nah metabolit sekundernya berupa glikosida glikosida nanti akan kita temukan pada senyawa contoh senyawanya adalah glikosida flavonid ya yang kelarutannya atau zat pelarutnya yang bisa melarutkan dia adalah air kemudian disini ada protein secara garis besarnya metabolisme primer nah kemudian dia akan bagian dari protein itu bisa digolongkan ke pentosa dan tetrosa nah ini terkait struktur kimianya gitu kan ya nah disini juga kita akan belajar terkaitkan langsung dengan asam amino atau senyawa aromatik kalau kita bicara senyawa aromatik ya atau asam amino itu tidak lepas dari contoh metabolis sekunder ini adalah venil propanoid flavanoid itu golongan yang paling yang besar ya alkaloid juga nah alkaloid disini juga masuk ke dalam strukturnya hampir mirip dengan asam amino alifatik ya nah lemak disini disini protein triosa juga kemudian disini asam nukleat ya asetat dan juga asam asam asetat kemudian dia juga berubah dari triosa dia berubah menjadi asam mevalonat dari asam ini larinya ke metabolit sekunder ini akan terpecah ke poliketida ya kemudian asam nukleat dan karotenoid akan membentuk juga terpenoid nah ini adalah jenis atau contoh-contoh dari metabolit sekunder ya jadi ini ini adalah contoh dari metabolit sekundernya ya kalau yang ini adalah tadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita tumbuh makhluk hidup dan mikroorganisme untuk hidup untuk menghasilkan energi dan lain sebagainya ini adalah metabolit primer nah metabolisme tadi dia melalui metabolisme intermediate yang ini dia akan menghasilkan ya jadi lihat anak panahnya disini ya ini saling berhubungan ini juga saling berhubungan ber apa namanya dua arah gitu ya nah disini adalah hubungan antara metabolisme primer dan sekunder yang secara tidak langsung dia juga berhubungan dengan metabolisme intermediate oke kemudian kita akan ini sama ya sama ya jadi kalau disini kita akan mengenal istilah metabolisme sentral metabolisme sentral itu adalah ini ya yang berperan yang berperan di dalam metabolisme primer ataupun sekunder CO2 H2O kemudian disini dari polisakarida ya ini golongan karbohidrat karbohidrat itu ada monosakarida ada disakarida dan lain sebagainya ya jadi monosakarida nah ini tidak lepas dari peran CO2 dan juga H2O fructosa ini adalah golongan juga dari karbohidrat glukosa juga kan dia golongan gula karbohidrat ya penghasil energi di dalam tubuh disini dari glukosida glukosida ini adalah metabolit sekundernya ya ini glukosa jadi disini ada glukosa dia butuh namanya eritrosa 4P gitu kan ya untuk mengubahnya menjadi asam sikimat nah disini glukosa juga bisa mengalami proses menjadi glukosida nah disini ada asetil koenzim A ya asetil koenzim A ini nanti dia berperan pada siklus krep pembentukan asam nukleat ya siklus krep pembentukan asam nukleat oke kemudian untuk kumarin dia akan menghasilkan berbagai senyawa metabolis sekunder yaitu kumarin flavonoid terpenoid dan lain sebagainya termasuk disini asam amino adalah apa adalah penyusun dari protein ya rantai asam amino yang panjang itu akan menghasilkan protein termasuk disini lemak juga dia akan lari ke pembentukan asam asetat oke biosintesis nanti lebih lengkapnya anda belajar di materi isolasi dan analisis tanaman obat ya nah ini pendahuluannya saja jadi antara metabolis primer metabolis sekunder kemudian intermedia tadi dan ada metabolis sentral ya oke kita akan melihat perbedaan antara senyawa primer dan juga senyawa sekunder kalau primer primer tadi senyawa biokimia yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup ya dari makhluk hidup itu sendiri dari mikroorganisme itu sendiri ya kalau sekunder itu adalah kenapa biokimia biologi dan kimia biologi dan kimia ya kalau ini ke kimia kita kenal flavonoid alkaloid ya kemudian fungsinya nyata untuk apa untuk menghasilkan energi untuk kelangsungan hidup ya contohnya adalah lipid protein karbohidrat vitamin ini masuknya ke senyawa primer kalau senyawa sekunder itu fungsi tidak nyata maksudnya bukan berarti dia tidak punya fungsi ya tapi ada berbagai metabolit sekunder yang memang kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek ya atau efek terapi atau kegunaan dari senyawa tersebut tapi sudah banyak juga apa namanya efek terapi dari penelitian aktivitas yang dimiliki dari metabolit atau senyawa-senyawa sekunder kemudian boleh dikaitkan boleh dikatakan terdapat pada semua tanaman yes metabolit primer atau senyawa primer itu hampir ada pada semua tanaman ya kalau tidak ada protein tidak ada karbohidrat ya dia akan mati tidak bisa hidup tidak bisa tumbuh dengan baik nah kalau senyawa sekunder pada spesies tertentu itu berbeda-beda jadi kalau kita mau lihat senyawa sekunder dari daun teh itu ya itu ada kafein ada tanin ada teofilin ada teobrumin tentu saja berbeda dengan senyawa sekunder yang dimiliki oleh rosella misalnya dia antosian tinggi karena warnanya merah ya teman-teman nah itu adalah contoh jadi senyawa sekunder itu di masing-masing tanaman atau masing-masing spesies itu akan memiliki kandungan yang berbeda-beda nah untuk senyawa primer metabolisme ada patokan dasarnya metabolisme ada patokan dasarnya kalau untuk senyawa sekunder sampai sekarang kalau untuk dasar patokannya memang belum ada walaupun beberapa senyawa metabolismenya sudah dijelaskan oke kita ke metabolit primer terlebih dahulu ini ya metabolit itu apa ya metabolit merupakan molekul intermedia tadi metabolit juga merupakan intermediatkan molekul yang dimana dia tidak stabil dengan jangka waktu pendek dalam reaksi kimia jadi kalau dia ada reaksi kimia ini dia tidak stabil jadi stabilitasnya ada jangka pendek molekul molekul yang ada di sana nah produknya apa produk hasil metabolit itu dibedakan tadi metabolit primer yang akan kita pelajari hari ini dan juga metabolit sekunder kita ke metabolit primer dahulu metabolit primer itu senyawa organik dia berasal dari tanaman jadi kemampuan bioaktifnya kemampuannya tadi disebut biokimia biokimia bioaktif baik untuk kelangsungan hidup maupun pertahanan tanaman tersebut jadi bisa untuk kelangsungan hidup ataupun pertahanan tanaman tersebut tadi contohnya apa teman-teman karbohidrat protein lemak vitamin masuk ke sini juga nah ini adalah metabolit primer pada tanaman dimana kalau tanaman ini tidak memiliki metabolit primer bisa saja tanaman ini tidak tumbuh makanya hampir malah semua tanaman itu memiliki metabolit primer senyawa metabolit primer itu senyawa esensial senyawa esensial senyawa yang penting oke itu dia berperan tadi sudah diungkapkan berkali-kali dia berperan dalam proses kehidupan organisme yang merupakan kebutuhan dasar untuk kelanjutan hidupnya ya dia kebutuhan dasar untuk kelanjutan hidupnya kalau tidak ada makanya dia dikatakan esensial ya kalau tidak ada senyawa metabolit primer itu kebutuhan dasar untuk kelanjutan hidupnya akan terganggu mungkin dia tidak tumbuh ya tidak tumbuh dengan baik nutrisinya juga kurang ya lama-lama bisa mati juga total namanya oke senyawa metabolit primer itu lipid ya lipid dengan di asam nukleat asam amino protein dan juga karbohidrat nah ini yang akan kita tekankan ya untuk beberapa metabolit primer jadi dikelompokkan menjadi lemak ya lemak itu gak pengen ada lemaknya gak bisa gitu kan ya karena walaupun lemak disini memiliki manfaat asam nukleat penyusun asam amino protein asam nukleat sorry asam amino ya penyusun protein dan juga karbohidrat ya tanpa karbohidrat energi kita akan ya karena ada hubungannya ya karbohidrat adalah salah satu metabolit primer yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi nah ciri ciri dari metabolit primer apa ya kira-kira nah disini disebutkan ciri dari metabolit primer itu kan ya nah memiliki fungsi esensial bagi kelangsungan hidup tanaman ya tadi ya ciri metabolit primer dia memiliki fungsi esensial ya fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup dari tanaman contohnya tadi asam amino vitamin nukleotida lemak ini ya kemudian dia terbentuk melalui metabolit primer terbentuk melalui metabolit primer kemudian dia bersifat tidak spesifik kenapa tidak spesifik ya karena memang hampir pada hampir semua makhluk hidup dia punya ada metabolit primernya makanya dia memiliki sifat yang tidak spesifik kemudian dibuat dalam kuantitas cukup banyak dan hasil akhir dari metabolisme merupakan energi energi kalau kita mengkaitkan metabolismenya dan juga etanol nah disimpannya tapi secara intraseluler bukan intraseluler ya apa namanya lebih ke intraseluler ini adalah ciri-ciri metabolit primer kita akan belajar atau mengingat ya terkait asam nukleat kalau kita belajar asam nukleat itu terdiri dari karbon ya lantai karbon kemudian H dan juga oksigen dan disini tersusun dari tiga bagian yaitu basah basah nitrogen and basah nitrogen ya nitrogen basah and gula ribosa dan juga fosfat nah ini adalah asam nukleat fungsinya apa sih ibu asam nukleat jadi sebagai energi utama mungkin anda pernah belajar ATP adenosin triposfat UTP GTP itu sebagai penghasil energi kemudian sebagai komponen pengatur atau regulasi ya si GMP CAMP ya kemudian ada dia sebagai komponen materi genetik nah ini protein kita akan belajar kalau yang sudah belajar ada RNA dan juga DNA kemudian kofaktor nah kofaktor koenzim A NAD FAD nah disini sering sekali kita lihat pada metabolisme di dalam tubuh nah ini adalah asam nukleat kemudian lipid lipid namanya lipid berarti dia hidrofobik lipid anti air atau dikenal memiliki sifat khas dari lipid adalah hidrofobik kita bedakan menjadi sterol penyusun membran sel kolesterol yang biasanya anda dengar kemudian lemak lemak tersun dari asam lemak dan juga gliserol nah untuk lemak ini ada lemak jahat ada lemak baik ini adalah fungsi dan penggolongan dari lemak kemudian kita bicara protein makromolekul senyawa yang makromolekul terdiri dari H kemudian karbon oksigen es dan nitrogen fungsinya ada dua protein struktural ini fungsi secara garis besar dan juga protein fungsional nah termasuk disini kelompok enzim enzim ini adalah protein tapi fungsional ada berapa metabolisme di dalam tubuh kita yang melibatkan enzim kalau protein struktural dia memiliki fungsi menyusun bagian di dalam sel seperti protein verifer protein integral dan satu lagi dia menyusun membran sel membran sel bakteri membran sel itu membran sel tanaman itu dia disusun oleh yang namanya protein nah ini karbohidrat dia juga makromolekul terdiri dari HCO ya gula hidrokarbon karbon hidrogen dan oksigen gula hidrokarbon nah ada monosakarida mono monomernya 1 disakarida monomernya 2 oligosakarida itu tidak boleh lebih dari 10 3 sampai 10 tapi lebih dari 2 karena kalau 2 disakarida kemudian polisakarida itu lebih dari 10 monomer nah ini adalah contoh metabolit primer dari karbohidrat ya oke kita masuk ke metabolit sekunder nah metabolit sekunder itu adalah metabolit yang tidak esensial ya kalau kita tadi belajar metabolit primer itu adalah metabolit yang esensial yang penting untuk kelangsungan tubuh dari tanaman tersebut kebalikannya kalau metabolit sekunder itu metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan ya perkembangan atau reproduksi organisme walaupun disini tidak esensial tapi disini dia memiliki manfaat ya walaupun memang tidak dibutuhkan langsung atau tidak secara langsung untuk pertumbuhan dari organisme nah dia dihasilkan dari jalur biosintesis khusus ada biosintesis yang menghasilkan metabolit metabolit sekunder tersebut kenapa karena memang berbeda dengan metabolit primer metabolit sekunder ini tidak menyebabkan kematian secara langsung jadi metabolit sekunder memang tidak menyebabkan kematian secara langsung kalau metabolit primer kalau tidak ada dia mati tanaman tidak memiliki metabolit primer dia mati tapi kalau untuk metabolit sekunder dia tidak memiliki metabolit sekunder kematiannya bisa saja terjadi tapi tidak langsung, jadi dalam jangka panjang, jadi daya tahan tubuhnya dulu turun, jadi ketahanan dari organisme itu turun kemudian kesuburannya juga akan berkurang atau memang kadang-kadang ini tidak ada perubahan signifikan ya, dari ada tidaknya metabolis sekunder tersebut jadi sampai disini, saya harap Anda sudah punya gambaran antara perbedaan metabolit primer dan juga metabolit sekunder nah, untuk metabolit sekunder itu ditemukan dalam bentuk yang unik, karena apa? kenapa dikatakan unik disini? metabolit sekunder itu unik ibu, kenapa? alasannya dia dikatakan unik apa? karena memang antara spesies satu dengan spesies yang lainnya, kalau kita bicara taksonomi tanaman itu kan ada spesies, kemudian ada yang namanya genus gitu kan ya antara spesies satu dengan spesies yang lain spesies tanaman mangga dan spesies apa namanya? pepaya pepaya ada macam-macam ya pepaya Thailand dan lainnya mangga juga ada mangga gadung mangga mana lagi nah, itu adalah spesies nah, disitu metabolit sekundernya dari tanaman yang memiliki spesies yang berbeda itu juga berbeda nah, ini dikatakan unik kita tidak bisa menyamaratakan kandungan metabolit sekunder yang ada pada tanaman beda dengan metabolit primer ya kalau metabolit primer oke, semua punya karbohidrat semua punya lipid semua punya protein semua punya vitamin karena memang dia esencial dan dibutuhkan untuk tumbuh tumbuh dari tanaman tersebut kelangsungan hidup dari tanaman tersebut metabolit sekunder berbeda jadi, disini metabolit sekunder yang sama itu hanya ditemukan pada spesies-spesies yang memiliki kedekatan hubungan contohnya sisikium aromatikum itu adalah daun cengkeh ya dia akan memiliki kandungan yang mirip dengan sisikium cumini atau tanaman yang dia apa namanya tinggi ya seperti cengkeh tersebut nah, itu memiliki kekerabatan keterdekatan kekerabatan nah, ini hampir sama ya kita bisa mengatakan senyawa-senyawanya itu bisa saja hampir sama ya, karena kekerabatan yang sama fungsinya dari metabolit sekunder sekarang kita ke fungsi untuk mempertahankan diri ya untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan misalnya apa ya kalau untuk mempertahankan diri dari hama gitu kan untuk mempertahankan diri juga dari gangguan lingkungan dia bisa kemudian respon tanaman terhadap kondisi cekaman ya terhadap kondisi cekaman atau kondisi yang disitu merugikan ya misalnya dia beradaptasi terhadap cemaran lingkungan cemaran ya dan juga abiotik nah, disini dia juga bisa fungsi dari metabolit sekunder itu untuk mempertahankan diri dari hama ya dari penyakit alkaloid misalnya kemudian bisa juga sebagai feromon dan juga melekul sinyal nah untuk metabolit sekunder itu berperan penting pada kehidupan manusia ya walaupun tidak esensial tapi jangan salah deh teman-teman jadi disini dia juga memiliki peran yang penting pada kehidupan manusia ada untuk obat ya banyak sekali metabolit sekunder yang bisa kita manfaatkan untuk obat bahkan sekarang banyak juga metabolit sekunder ini yang bisa digunakan untuk fitofarmaka gitu ya kalau nanti kalian belajar penggolongan obat tradisional ya ada jamu ada obat herbal terstandar ada fitofarmaka contohnya adalah stimuno ya pilantus niruri ya kandungan yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah pilantinya nah ini dia termasuk ke metabolit sekundernya kemudian racun racun juga narkotik juga dari apa dari tanaman yang menghasilkan atau tanaman yang sedatif ya ada tanaman tanaman yang bisa menghasilkan atau bisa berefek ini ya apa namanya sedatif itu kemudian stimulan contohnya kandungan kafein yang ada pada teh ataupun kandungan kafein yang lebih sering itu memang ada di coffee itu bisa digunakan untuk stimulan pengawet pengawet perisa dan lain sebagainya misalnya tanaman tanaman yang memiliki atau metabolit sekunder yang memiliki kemampuan untuk atau memiliki aktivitas sebagai antioksidan nah ini adalah fungsi dari metabolit sekunder nah untuk klasifikasi metabolit sekunder itu secara garis besar ya secara garis besar itu ada tiga kelompok utama yaitu terpenoid disini terpenoid ya kemudian yang kedua adalah fenolik itu golongan yang ini ya yang besar juga di alam ya kemudian yang ketiga adalah senyawa yang mengandung nitrogen ya kalau nitrogen ini metabolis yang berperan biasanya adalah asam sikimat oke status-satu dulu biar mudah belajarnya jadi terpenoid itu adalah sebagian besar senyawa terpen terpenoid terpenoid itu ada C nya ada hidrogen dan hidrogen nah disini nanti kalian kalau belajar metabolisme itu lebih ke asam mevalonat kalau fenolik ini ada ini ya dari yang terikat gula kemudian ada yang memiliki cincin bensin hidrogen oksigen dalam struktur kimianya karena kalau untuk belajar golongan fenolik itu butuh satu materi sendiri ya nanti kita akan belajar di farmacognosi terkait fenolik itu ya karena macam-macam fenolik nanti kita akan masukkan flavonoid juga ke sana dari sana ada flavon flavonol ada pembagiannya aja sudah 11 senyawa gitu kan ya karena memang kita kalau membahas fenolik sendiri itu tidak selesai dalam satu atau tidak selesai dalam satu pertemuan nah jalur metabolismenya banyak asam malonat asam malonat sikimat asam sikimat ya ada melalui sintesis asam amino aromatik nah ini adalah klasifikasi metabolit sekunder contoh sekarang nah yang termasuk senyawa terpenoid itu adalah monoterpen monoterpen itu karena kandungan terpennya hanya satu sesquiterpen ya kemudian di terpen ada dua triterpen ada tiga terpen ya polimer terpen dan lain sebagainya nah ini ini keterangan lebih jelasnya atau terkait materi ini mungkin nanti ya sekalian aja kemudian fenolik itu ada asam fenolat kumarin lignin ya lignin pada kayu flavonoid nah flavonoid ini juga golongan yang besar juga tanin tanin juga antosianin dia pemberi warna pemberi warna pada apa jadi antosianin ini biasanya terdapat pada tanaman atau biasanya terdapat juga pada bunga yang memiliki kulit atau warna yang cerah dan lain sebagainya kalau yang mengandung nitrogen alkaloid kemudian nikotin morfin nah morfin dan kokain ini memiliki efek sedatif atau bisa menyebabkan juga dia aditif atau kejaduan kafein stimulan dan juga glukosinolat dan lain sebagainya jadi disini metabolis sekunder metabolis biosintesis dari metabolis sekunder disini fotosintesis anda sudah belajar fotosintesis karbon dioksida nah dari proses fotosintesis ini dia akan mengalami malonik asid asam malonat kemudian biosintesis dari asam mevalonat kemudian dari sikimat tadi dan MEP nah disini ada beberapa yang bisa terjadi disini untuk enzim yang berperan adalah eritrosa 4 fosfat dan 3 probil gliserat nah disini akan terjadi perubahan ya dari karbon metabolisme primer karbon yaitu dia akan virufat yang disini melibatkan asatil koensim A nah dan juga fosfo virufat fosfo virufat ya ini akan menghasilkan asam sikima tapi kalau jalurnya melalui asatil koensim A itu bisa asam malonat dan asam malonat dan jalur jalur asam mevalonat nah disini kemudian disini ada aromatik ya senyawa yang memiliki khas bau yang enak gitu kan ya atau bau yang apa yang namanya yang khas tadi nah disini nitrogen ya produk produk sekunder nitrogen kemudian disini ada fenolik dan juga terpen nah tadi dia masuknya ke metabolit sekunder fenolik terpen itu kan oke sampai sini untuk yang bab 1 ya untuk metabolit primer dan sekunder part 1 silahkan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu kita lanjutkan ke part 2 selamat selamat Terima kasih.